Halo Assalamualaikum kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahmalilika terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini apa kabar semuanya di video kali ini sedang beli sate ayam dan ini tertera buka jam 4 sore atau jam 16.00 tapi ini di jam saya tertera 04.23 jadi molor 23 jam yang lalu dan itu udah banyak banget yang ngantri selain saya dan ini babang tukang satenya sedang bakar di sebelahnya di sebelah lapaknya jadi memang antrianya sudah banyak ya sebelum buka aja udah banyak apalagi ini setelah buka beluka saya baru datang wah aduh tambah banyak antrenya jadi nah ini baru dibuka untuk lapaknya dan itu Pak Su nunggu di sana jadi kami datang tadi sekitar jam 4 kurang 5 ya memang tahu kalau ini memang sudah langganan antri jadi persiapan biar nggak antri eh ternyata masih antri juga atau istilahnya masih nunggu juga yang sabar ya intinya orang sabar disayang Tuhan nah ini posisinya babang sate udah pindah ya kalau tadi kan di sebelahnya sana ini posisinya di sampingnya pas ini masih bakar arang yang di sebelah sana tuh bakar nih mejanya lalu ini gerobaknya soto ayam mie sate sate ayam ojo lali tempo dulu nah memang ini rasanya itu medok ya jadi masih menjadi langgana lah antri dimana-mana begitu nah ini mbaknya juga masih bakar yang ngantri dari saya datang duluan yang datang dia itu belum dapat apalagi saya yang barusan datang jadi masih sabar menunggu untuk satenya nah proses satenya yang pertama ini dikasih bumbu resep rahasia katanya seperti warnanya hitam kecap tapi entahlah itu katanya resep rahasia kemudian itu masih mentah ya posisinya langsung dibakar nah ini ini yang masih mentah atau yang masih putih ini kecapnya apa ya kok nggak ada mereknya gitu bukan bangu bukan abc bukan indofood hehehe kenapa nyebutin merek ya bukan di endorse ya ini nah ini satu kotak sate yang masih mentah nah ini alhamdulillah sudah mateng giliran saya dibungkus ini harganya per posisi Rp10.000 mau ambil satu porsi Rp15.000 juga boleh satu porsi Rp20.000 juga boleh jadi sesuka hati mau beli berapa jadi nanti isinya pertusuk juga berbeda jadi mau berapa pun boleh selain sate disini juga ada soto soto ayam ya enak kuahnya gurih terus apa ya seger gitulah pokoknya kan soto kan kadang ada santan atau gimana ini soto bening gitu Alhamdulillah sudah selesai dibungkus ini beli dua porsi Rp15.000 sama sotonya itu kelihatan di keresek oke kita siap otw simak terus videonya ya Oke ini perjalanan ke Prambon Oke Bunda saya mau nanya nih Bunda kalau makan sate kira-kira habis berapa tusuk ya komen dibawah ya kira-kira masih banyakan Bunda atau saya hehehe karena memang kalau satu tusuk kurang dua tusuk kurang gandang satu porsi 10 tusuk atau 15 tusuk gitu ya Allah kayak nikmatnya sate gitu ya serit 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 digigit habis satu gigitan Masya Allah gitu dan ini perjalanan kami dari waru jayeng menuju ke Prambon jadi mau ke rumahnya mertua yang ada di Prambon sekalian nanti makan sate sama soto Barok Allah dan ini tampak kota waru jayeng sebelah kanan itu adalah puskesmas nah puskesmas waru jayeng ya dan ini lampu merah sudah sampai di lampu merah Prambon kami belok kanan gitu ini juga proses pembangunan masjid sama ya sama kayak Masjid waru jayeng sana juga proses pembangunan Masjid di Kecamatan Prambon ini pun juga proses pembangunan Barok Allah Oke simak terus videonya ya Nah ini nama perjalanannya kalau tadi kan sepandang jalan kan jadi jalan halus jalannya mulus nah kalau udah masuk gang atau sudah japa perdesaan atau pedalaman itu jalannya gini sering berlumbang banyak kubangan jadi harus hati-hati nah ini kami sudah sampai ini ada satenya dan nasi kemudian disana Bapak Mertua ini ada Pak Su kemudian ini ada Ibu Mertua mari makan nah itu adiknya oke oke terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini tekan like apabila suka jangan lupa subscribe semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye 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 Terima kasih telah menonton